Dan silahkan untuk masjid untuk debriefing seperti yang sudah kami sampaikan. Terima kasih telah menonton! 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 kemarin atau baru saja turun berawat-berapa tim orang-orang yang turun nah ini untuk Anies merah lahir dengar-dengar kok burung prestasi ya katanya Ayo belum disini pertanyaan dimana saja ya kalau untuk dirilang Jawa Tengah ya sudah terima baik di organisasi besar maupun yang lain-lalu yang putar kemarin ya sekitar satu-terah dan kemarin di Biking Arena itu double winner penyeri juara satu dua kali main dua kelas di Biking itu jadi double winner satu tetapi setelah itu Bajar Negara SMS juga masuk terus Pekalongan Pekalongan juara satu-satu dua dan terakhir ya disini mencoba ke Jawa Timur sekarang Jawa Tengah dan Barat bisa juga pernah kita lalui sekarang nyoba ke Blok Timur ini baru kali ini ternyata ya Alhamdulillah Pekat Utama masuk juara satu-satu dari sementara dua tinggal nanti berapa sesi hari ini kurang satu sesi keistimewan dari lahir ini apa irama lagu dan volumenya irama lagu yang ditampilkan kalau di atas apa aja materinya tonjolannya materi cililin kapas tembak kenari gereja seribit keluar semua iya selama peduli yang diulang-ulang ya di kalau masalah gaya telernya itu klasik cuma klasik cuma kalau materi lagu tembakannya memang dasar-dasar kolumennya tembus biasanya kalau beri kerja efek sampingnya merah sekelilingnya tuh kebanyakan tidak kuat yang bisa bunuh makanya tadi banyak-banyakan bisa berhenti dan kadang malah yang paling menguatkan depannya yang sebelahnya itu bisa depannya bisa rusak makanya dia kan dulu tidak akan destroyer hilang perusahaan itu itu bayarnya kalau kerja bayar sampingnya dapat baru tiga tahun masih muda ya dua tahun sebenarnya kalau masalah rawatnya itu itu sebenarnya kalau masalah cuma rawatan itu teman-teman manis merah itu pasti banyak yang nggak percaya ya karena burungnya itu sebenarnya nggak saya rawat di rumah itu yaitu ya rawatan hidup aja cuma saya kasih pur sama ganti air minum tiap hari gitu aja full produk nggak ada rawatan nggak bun pagi nggak jemur nggak apa-apa cuma sama pul perodong dalam satu ruangan cuma sama burung maskeran itu aja ya memang dulunya pernah saya coba saya rawat setelah saya rawat tuh burunya malah nggak stabil tampilnya kadang-tampil kadang nggak ternyata dia ketemunya lebih nyaman dia nggak sih rawat cuma mandinya seminggu dua kali iya malam kamis sama malam minggu iya iya malam minggu iya 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 lawan gak kuat mental iya berkali-kali karena dia punya tembakan yang dasyat itu seperti serendet itu dong yang sangat wajam diulang-ulang pasti kadang sebelahnya kayak nggak kuat itu langsung danya kalau enggak langsung loncat burung muda gitu karena mungkin 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 karena muda hari ini tadi namanya rewel mandinya ya hari akan gini sebenarnya pas haria itu enggak dirawat cuma bersih kantor bawa ke lapangan tapi kondisi tadi dirinya tinggi dirai kawinnya tinggi kan ini kan musimnya musim dingin dia biranya tinggi banget kalau dia tak mandikan malam dia dia pasti biranya malah tambah naik jadi tadi pagi tak mandikan tapi dia enggak mau mandi lewel dia sebenarnya kurang fit nih iya sebenarnya kurang fit tapi maksudnya ini ya karena belum ke bandar jadi PRnya tuh untuk menyetabilkan birainya menyetabilkan birainya sebenarnya perawat anis merah itu cuma kondisikan birainya aja biar seimbang gitu ini kalau ini habis ganteng terus nanti mau naik lagi kira-kira perawatan nggak ada cuma ditungguin aja jangan sampai bunyi kalau bunyi di gebrak itu aja apa harus jauh tempatnya dari burungan ini sama temen-temen komunitas anis merah itu dong saya itu kalau datang dimana-mana biasanya temen-temen bilang wah menyendiri memang burungnya kan memang harus menyendiri kalau temen-temen kan pada kumpul awan nggak enaknya itu aku nanti kalau aku mau ngecas juga ngecas sebentar sebentar berapa menit ya paling ya tiga menit-tiga menit lima menit langsung ya kalau sudah siapa ngecas kan dipanggil itu aja kita paling terakhir paling terakhir datang ngecas sebentar langsung di atas langsung otomatis langsung pernah dulu waktu belum jalan itu saya cari rawatannya juga susah itu tiga bulan lebih nggak ketemu di bawah moteller di atas nggak mau kalau di atas ya udah bunyi-bunyi telernya selaku ketemunya itu saya sendirikan itu Oh jadi semen prosesi tiga bulan iya sebentar jadi kuncinya pernah disendirikan ya baru ketemu sampai kayak mulai malahan kayak burung kayak burung peker malahan iya peker paling banyak satu kali pun berapa kelas tiga kelas dan itu juara terus juara tidak semua tiga kelas sama kalau ada lima kelas ikut lima kelas enggak pernah itu empat kelas ya cuma menurut saya penilaiannya memang kurang karena yang dinilai dari setiap juri-juri itu kan paketnya beda-beda jadi mungkin yang dicari mungkin dari gaya-gaya dulu dia pasti masuknya cuma nominasi tapi tetap ini kurang satu sesi lagi ya 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 ampun matur suaranya masih siap Mas siapa namanya oleh Kolesong Kolesong